Bagaimana anak-anak menuturkan gaya berbahasa Inggris alam mereka masing-masing? I can defilet more the English speakers and it's just good here. I like writing because my dream is to be an author. I speak English sometimes to my parents. I speak Chinese sometimes and mostly Bahasa Indonesia. So you started learning English when you were four years old? Yes. Do you enjoy learning English? Yeah. I've been learning English for eight years. Eight years, okay. How do you like English subject at school? It's fun and I've been doing great. You've been doing great. What are you speaking at home? What do you speak at home? Do you speak Bahasa or English or any other language? I speak Bahasa Indonesia and English. And English. I can speak English the little. I went. I went. I went. I went. I went. Speak English. Eight years old. I. I did. I did. I did. I did. I did. And. And fun. Do you speak English to your parents at home? No. I know don't. I know don't. Yes. The little. Speak English. When did you start. Learn English. I. I start. Ehm. Five. Years old. I think. I think. Is. Is fun. I think. Is fun. Tinggal. Ya bisa kembali. Bang JJ Rizal. Ini kan beberapa tadi. Ada contoh-contoh anak-anak berbahasa Inggris gitu. Nah. Bang JJ. Anda melihatnya bagaimana sih. Ehm. Kebanggaan anak-anak Indonesia sekarang. Generasi muda sekarang. Dengan. Bahasa Indonesia. Apa mereka ada kecenderungan lebih. Ehm. Bahasa Inggris. Lebih keren. Ah. Saya mau bahasa Inggris. Menurut Anda bagaimana? Ya. Memang ada. Ada. Gairah seperti itu ya. Terutama gairah orang tua. Begitu. Jadi. Mereka seperti seolah-olah. Gak punya muka sebagai orang tua. Kalau anaknya yang masih cilik-cilik. Begitu ya. Itu tidak bisa berbahasa Inggris. Walaupun dibilang little-little. Begitu ya. Nah. Harus bisa. Menurut saya gini. Ada hal yang menarik. Pada tahun 1950-an. Itu waktu. Bapak pendidikan kita masih hidup. Namanya. Kiajar Dewan Toro. Itu ada undang-undang pendidikan. Yang mensyaratkan anak usia sekolah dasar itu. Harus berbahasa ibu. Artinya bukan bahasa Indonesia. Tapi berbahasa daerah. Dan kemudian berbarangan mereka mengembangkan diri dalam bahasa Indonesia. Dan baru kemudian dikenalkan dengan bahasa asing. Begitu ya. Dalam diri si anak itu. Akan tumbuh perasaan-perasaan. Kebanggaan sebagai masyarakat Indonesia. Tapi bukan kebanggaan yang sifatnya senofobia ya. Artinya semua yang berasal dari asing itu. Dari luar itu. Hal-hal yang malukan. Hal-hal yang buruk ya. Tapi. Menurut saya. Mereka justru. Akan merasa dipahami bahwa. Sesuatu yang asing itu. Bukan asing. Kalau dia telah menjadi milik kita. Dan kita rayakan. Karena nasionalisme kita. Asal dasar juga dari dunia asing. Nasionalisme dari nation. Ya kan. Dan banyak hal-hal yang memang. Itu semuanya berasal dari. Bahasa asing. Tapi kemudian menjadi milik kita. Dan kita kelola dengan. Unsur-unsur yang kaya dari kita. Nah sekarang ini menjadi problem menurut saya. Karena apa. Karena. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Dan orang lebih punya kecenderungan sekarang. Untuk. Ketika dia tidak bisa membentuk kalimat bahasa Indonesia. Dia akan berpindah ke kalimat bahasa Inggris. Yang kadang-kadang. Struktur bahasa Indonesia. Struktur bahasa Inggris. Dan struktur bahasa Inggris. Eh bahasa Indonesia. Jadi dia berstruktur bahasa Indonesia. Jadi akhirnya kita gagal berbahasa Indonesia. Gagal berbahasa Inggris. Jadi lebih ke orang tua ya. Fenomena. Ada seunsur orang tua yang. Penjajahan kultural dan impian menurut saya. Menurun akhirnya. Dan ini. Ini fenomena yang. Menurut saya sedang. Terjadi. Besar-besaran secara masif. Gitu ya di Indonesia. Baik. Bang Jara setelah kait itu ya. Itu kan kalau misalnya. Memang dari ada faktor orang tuanya. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu. Dengan anak yang memang dari. Dia pribadi. Ingin berbahasa. Sudah ingin berbahasa Inggris. Ini. Ini baiknya bagaimana. Dan apalagi kaitannya dengan. Lidahnya orang Indonesia. Untuk ukuran Asia itu kan sebenarnya. Cukup baik. Pronounciation. Penyebutan bahasa Inggris itu cukup baik. Mirip sama Filipina. Beda dengan. Singapura. Jepang. Taiwan kan mereka. Cara pengucapannya itu lebih. Berbeda gitu. Lebih kental. Indonesia itu bahkan kadang lebih. Lebih bisa dibilang. Lebih Inggris gitu ya. Lebih bahasa. Bahasa Inggrisnya lebih. Lebih. Tidak terlalu terbawa. Namun. Menurut Anda. Anak. Kita ketemu anak. Memang dia ingin. Itu baiknya bagaimana. Dan bahasanya itu lebih baik. Apa memang harus bertahan dengan. Logat keluarga tersebut. Atau bagaimana. Sebelum menjawab tadi. Sebetulnya. Sebelum acara. Ini. Ada buku yang. Saya nanti keluar Desember. Iya. Saya kasih sama Ira. Sama Bang Jeji. Disini sebenarnya menjawab. Hampir semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ira. Dan juga. Public speaking itu. Tujuannya untuk apa. Ada untuk. Ada untuk. Apa namanya. Kompetensi dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau. Tadi disampaikan oleh Ira. Mana yang lebih bagus. Saya pernah melakukan riset. Tapi tidak di. Tidak dibakukan. Dan juga belum pernah dibandingkan. Dengan riset mana-mana. Kelihatannya kalau dari. ASEAN ini. Yang cukup. Cepat. Untuk bisa beradaptasi. Dengan teman-teman. Dari Barat. Atau dengan Bahasa Inggris. Itu tampaknya Filipin. Ya. Tampaknya orang-orang Filipin. Itu dari riset. Dari tenaga kerja. Orang Filipin banyak sekali digunakan. Karena faktor bahasa. Belum dilakukan risetnya secara mendalam. Tetapi. Banyak saja. Oleh ukuran-ukuran ya. Apakah. Orang-orang. Asing. Itu suka menggunakan. Misalnya nenis. Ataupun suster itu. Banyak sekali orang Filipina. Di sana. Di Singapura juga orang Filipina. Banyak sekali. Tapi itu bukan berarti. Dan orang Indonesia juga banyak. Ya. Tapi itu bukan berarti. Orang Indonesia tidak mudah. Berbahasa Inggris. Tapi kita harus akui. Mungkin teman-teman yang. Kuat bahasa Mandarinnya. Lebih. Lebih susah lagi ya. Teman-teman yang. Seperti yang. Singapura. Kalau menurut saya. Anak-anak memang. Bang. Ini kembali lagi. Tadi ke Pak Presiden. Saya setuju. Apa yang disampaikan oleh. Bang JJ. Bahwa. Kita ini punya. Produk undang-undang yang banyak. Undang-undang protokoleran. Juga cukup banyak. Mengatur bahasa Indonesia. Ya. Sebagai marketer. Mungkin beliau. Memilih. Menggunakan bahasa Inggris. Untuk mempermudah. Dan mempersempit. Jarak antara beliau. Itu dengan. Banyak. Kepala negara yang lain. Tapi. Saya juga sangat. Sangat. Sangat bangga. Kalau. Di penampilan-penampilan. Internasional berikutnya. Pak Jokowi. Mulai lebih banyak. Menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai. Bendera. Sebagai. Ini juga. Sebetulnya. Kalau mau disebut. Public speaking for branding. Pak Jokowi. Sudah membrandingkan Indonesia. Begitu. Dan. Yang lebih mudah juga. Manset. Kecil. Ada bendera merah putih. Menariklah. Sebetulnya. Menurut saya. Dipakai. Karena gak banyak. Negara-negara lain menggunakan. Kita kalau kembali lagi. Kepada anak-anak. Ya. Kecintaan untuk bisa. Mengerti. Bahasa yang dipakai. Oleh pergaulan internasional. Sejak kecil. Sudah. Sudah penting. Untuk diajarkan. Bahasa Inggris itu. Penting untuk diajarkan. Karena. Kalau boleh bilang. Sebetulnya. Itulah. Pergaulan internasional. Menggunakan itu. Tetapi. Identitas kita. Untuk mengujapkan. Misalnya. Contoh yang paling simpel. Misalnya. Selamat pagi. Good morning. Nama saya Charles Bonar Sirait. My name is Charles Bonar Sirait. Saya berasal dari Indonesia. By the way. I'm coming from Indonesia. Bisa tidak Batak Inggris begitu? Ya. Kalau. Kalau. Kalau Batak kan. Horas. Apa kabar. Sudah apa. Sudah makan belum kamu. Misalnya. Tapi itu. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Yang. Yang lebih cocok. Saya sudah lahir di Jakarta. Tapi. Kan. Orang tua saya lahir dari Sumatera ya. Ya. Mungkin lebih cocok. Kalau kita pergi ke Medan. Tanya. Orang Medan tuh. Ngomongnya seperti apa. Oke. Baik. Baik. Kita harus tahan dulu. Kita lanjut di segmen. Satu segmen terakhir. Kita membahas lebih. Perlukah kita mempertahankan dialek kita ini. Dalam. Bahasa Inggris. Itu. Itu baiknya bagaimana. Dan juga untuk. Anak generasi muda kedepannya. Ya. Baik. Kami akan kembali. Terima kasih. Tengah. Kami akan kembali. Kami akan kembali. Kami akan kembali. Kami akan kembali. Terima kasih.